I'm just doing the math, gitu, just do the math, bener guys, ini ada yang gak bener, ada yang gak beres, kalau lo begini terus, gak akan bisa sampai ke titik ideal. Dan gak akan bisa seragam temen-temen semua punya pandangan yang sama. Iya, gak akan. Sekarang berapa jumlah pencipta di Indonesia, dan yang produktif pun saat ini pasti muda-muda, ya. Yang umurnya mungkin 25, antara 30 sampai 25 tuh, mungkin saat ini industri tuh lagi di situ tuh, ya kan. Boleh tahu gak berapa persen yang menjadi anggota performing rights organization? Hampir gak ada kayaknya. Yang bikin aturan yang udah yang tua-tua, yang udah gak produktif mungkin gitu kan. Jadi, come on gitu. Libatinlah semua, perlu didengar juga yang udah muda ini. Dan mereka juga harus punya trust juga. Kalaupun yang ngerjain yang lebih, mungkin lebih duluan bermusik dan mencipta daripada mereka, mereka harus punya trust. Dan menurut aku sudah saatnya banget untuk temen-temen kita yang merasa sudah bertahun-tahun berjuang membuat undang-undang ke LMK dan lain sebagainya. Dengar ke budaya baru, dengar ke teknologi baru, dengar dan lihat sekarang ini seperti apa. Dan Legowo aja, ya ini udah gak berkerja, guys. Iya, iya. Kenapa masih maksain gitu ya? Yang mengatakan, soalnya kita ini kan ngikutin lu di luar. Gitu. Di luar pun juga lagi bermasalah banyak kan. Iya, Eropa udah mulai... Direct licensing. Direct licensing. Iya kan. Sudah banyak yang melakukan itu. Udah ada yang namanya opt-out. Misalnya tetap anggota performing rights, tapi untuk ini nanti kita bisa... Pokoknya banyaklah hal-hal yang mempermudah seniman justru. Karena aku bilang kalau ada yang mengatakan kepada aku, kalau ini diberlakukan ini akan collapse. Yang collapse apa? Cara-cara lama kan yang collapse. Gitu. Jadi menurut aku sih harus me-lag untuk perubahan yang lebih baik dan lebih transparan. Ini boleh secara kata lainnya ini sebenarnya premanisme di dalam industri musik gak sih, Mas? Dari senyumannya aja nih. Gak usah. Gak usah di ucapin. Kita baca dari mimiknya aja. Aduh. Kayak sengaja dibuat abu-abu terus gitu ya. Iya. Dibuat abu-abu terus ya. Iya. Abu-abu terus yuk. Abu-abu terus gitu. Ntar kalau udah... Susah lah. Kemudian belum lagi banyak yang... Aku kan juga banyak temen kan bukan hanya seniman. Temen kan juga banyak user. Temen-temen hotel, temen-temen cafe, temen-temen yang punya resto, temen-temen yang punya karaoke, temen-temen yang punya event, organisasi ya. Kan aku juga harus dengerin mereka dong. Iya. Mereka yang bayar. Iya. Betul. Gitu. Apa keluhan mereka? Hampir sama semuanya. There is no transparency. Ya gitu. Saya juga sempat beberapa menanyakan kepada IO gitu ya. Kenapa kamu bayar? Ya karena gue nggak tahu uangnya nanti dikasih ke siapa. Exactly. Mending gue kasih langsung ke manajemennya. Exactly. Gitu loh. Kalau emang udah tahu begitu, ya yuk duduk benerin itunya gitu. Jangan bersih keke dengan undang-undang lagi yang mengatakan itu undang-undang. Ya sampai kapan akan bermasalah terus. Gitu. Mas Indra menjadi salah satu sosok dan founder juga asosiasi musik dan ampli. Ya. Cipta lagu. Cipta lagu Indonesia. Itu juga salah satu dorongan dengan hal itu gitu Mas. Maksudnya terbentuk karena adanya situasi tadi. Ya. Sebenarnya kalau ampli itu terbentuk di era pandemi. Di saat kita semua emang lagi di rumah. Semua tiba-tiba dapat semacam forwardan-forwardan di WhatsApp yang berbentuk dalam surat kaleng saat itu. Ya mengenai PP56. Ini membuat kita musisi-musisi menjadi bertanya kan tentang surat kaleng ini benar atau tidak dan lain sebagainya. Dan di dalamnya juga kawan-kawan. Teman-teman semua. Jadi kita mempertanyakan. Karena kita mempertanyakan kita membentuk sebuah forum. Gitu. Forum diskusi. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi ya gitu. Kok kayaknya ini berhubungan dengan pencipta lagu. Dengan kita semua di sini. Itu karena kita lagi saat pandemi jadi lagi seneng-senengnya meeting online. Ya kita sering ketemu jadinya. Sering ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ya diskusi lah ya. Sehingga muncul pemikiran untuk mempertanyakan tentang surat kaleng itu. Dan akhirnya kita mempelajari lah PP56. Setelah kita pelajari PP56 kita melihat memang ada hal yang cukup. Patut dicurigakan nih. Patut di pertanyakan. Kayaknya urgency-nya apa ya gitu kan. Oh kita mencoba positive thinking saat itu. Kita melihat urgency-nya adalah database. Ya. Which is saat itu dinamakan. Sampai sekarang masih sama namanya PDLM. Ya. Pengen adanya pusat data. Untuk lagu. Dan musik ya. Dan musik. Dan ada sistem untuk meng-collect-nya. Atau sebuah sistem yang dinamakan Silem. Sistem informasi. Lagu dan musik. Yang mana di dalam PP56 itu PDLM itu diserahkan kepada negara. Ya. Untuk membuat database-nya. DJKI ya. Ya. Kemudian untuk Silemnya bisa diberikan kepada swasta. Ya. Yang mana saat itu ternyata sudah ada. Ya. PTLAS. PTLAS ini. Yang kita lihatnya bukannya ini harusnya. Ini ya apa namanya. Semacam. Bukan pitching apa itu istilahnya. Tender. Ya tender. Open tender dulu harusnya ya. Seharusnya tender ya. Ya. Karena nilainya lumayan tuh kan 2M-nya. Ya. Tapi ternyata sudah ada penunjukan. Sehingga saat itu kita masih positif. Kita coba tanyain aja. Gitu. Padahal penunjukan langsung tuh cuma 200 juta. Ya. Secara nilai proyeknya. Ya. Gitu. Ya. Oh ternyata teman-teman juga di dalam situ. Iya. Itu justru bikin kaget. Iya. Ya. Pendek cerita. Mereka punya 2 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan proyek itu. Proyek itu. Yang mana sudah lewat. Iya. Dan selama menuju ke sana, kami mencoba mempertanyakan agak susah. Untuk ketemu juga susah. Untuk melihat kontraknya nggak bisa. Jadi. Upaya klarifikasi nihil. Upaya klarifikasi nihil. Upaya klarifikasi nihil. Iya. Kita sebenarnya saat ini ampli lebih ke titik itu. Kita pengen. Oke. Ini udah 2 tahun lewat. Lihat dong. Kayak apa. Udah sampai mana. Gitu ya. Jadi kayaknya itu dulu yang kita mau lakukan. Saat ini. Karena kita. We gave them time. Karena mereka nggak ngasih. Update. Update ke kita sama sekali. Padahal surat udah di. Kirim. Iya. Kita ditau sendiri lah. Kita cukup banyak yang kita. Coba perbuat. Iya. Untuk bisa mendapatkan klarifikasi. Iya. Akhirnya. Kita. Give them time. Kita. Memberikan waktu. 2 tahun ini. Coba deh. Siapa tau kita salah juga. Siapa tau emang mereka yang. Keren ya. Iya. Sistem yang sedang dibangun. Ini yang kita. Mau tanya. Lagi-lagi. Musik dihadapkan dengan. Kegelapan. Atau keabu-abuan lagi. Mas. Padahal ini. Inovasinya bagus loh ya. Maksudnya untuk membuat sistem. Iya. Bagus. Iya dong. Bagus. Walaupun. Agak kaget juga. Waktu itu. Sempet ngobrol. Bahwa untuk. Composer mendaftarkan lagunya. Harus bayar. Iya. 200 ribu. Apakah misalnya per lagu. Dan potongannya 40% lagi. Iya. Sekarang kalau misalnya. Composernya cuma punya satu lagu. Ya udah. Ini 200 ribu. Tapi kalau komposer kayak. Dekali berapa ratusan lagu. Mas Indra deh gitu. Melly deh misalnya. Yovie. 500 lagu misalnya. Uh. Banyak juga. Gitu ya. Hanya untuk mendaftar. Jadi itu pun. Sempet aku pertanyakan. Banyak pertanyaan sebenernya. Di dalam. Di ampli itu yang masih belum terjawab dengan memuaskan. Ya saya masih berharap sih. Saya masih punya positif hope. Terhadap semua ini. Iya. Tapi kayaknya ada. Batas waktunya juga buat. Aku kan ya. Artinya pasti. Suatu hari kita harus. Estafetkan ini kayak yang. Lebih muda. Dan aku gak mau di estafetkan. Kita mengestafetkan. Dalam kondisi yang. Masih semeraut. Setidaknya harus lebih baik lah. Gitu. Jadi aku berharap dalam 3-4 tahun. 5 tahun deh. Dalam 5 tahun. Ada perubahan. Ada perubahan. Yang bisa diteruskan. Yang bisa diteruskan ke paling muda. Iya mas. Tadi balik lagi ngomongin soal bagaimana. Item-item di industri musik ya. Bisa dibilang menjadi item-item ketengan. Yang akhirnya diperebutkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya mas. Iya. Dan jadi potensi. Potensi ceruk-ceruk. Yang bisa dimanipulasi gitu mas. Bisa dilihat juga seperti itu. Kalau kita melihatnya dari sisi bisnis. Memang banyak yang bisa dimanfaatkan celah-celahnya gitu. Tapi balik lagi gitu. Kalau misalnya bisnis ini yang ngejalanin temen-temen yang juga deket dengan seniman. Iya. Iya.